Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Indra Syafri temukan talenta berbakat di seleksi Garuda Select 3 Direktur Teknik PSSI Indra Syafri turut menyaksikan seleksi Garuda Select Season 3. Dalam seleksi ini Indra melihat banyak talenta berbakat yang bermunculan. Garuda Select Season 3 memang tengah menggelar seleksi. Bertempat di Stadion Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, seleksi kali ini dilihat langsung oleh Direktur Sepak Bola Garuda Select Dennis Wise dan juga pelatih Garuda Select Des Walker. Selain itu, seleksi yang sudah memasuki tahap akhir ini turut disaksikan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Bahkan Indra dibuat kagum dengan talenta para peserta seleksi kali ini. Bertemu alumni Garuda Select Chili 2, ini kata Dennis Wise Dennis Wise bertemu dengan beberapa alumni Garuda Select Chili 2 di seleksi program yang sama tahun ini. Ex-pemen Chelsea itu mengungkapkan kesannya. Di antara peserta seleksi, ada beberapa jebolan Garuda Select Chili 2. Kakang Rudianto, Rafli Asrul, Edgar Amping, dan Fernando Pamungkas merupakan deretannya. Mereka semakin berkembang dan saya senang bisa melihat mereka lagi di atas lapangan. Saat pertama kali datang tahun lalu, mereka sama seperti para peserta seleksi ini. Terlihat gugup. Tetapi sekarang sudah mulai bisa bermain lebih percaya diri sehingga tampil tenang di lapangan. Kata Wai selepas menggelar seleksi. Tidak didaftarkan untuk bermain di Liga Serbia, Witan Sulaiman disarankan cari pengalaman di klub lain. Kabar buruk datang dari Witan Sulaiman. Gelandang timnas Indonesia U19 itu tidak didaftarkan oleh timnya FK Ratnik Surdulika ke Serbian Superliga atau Kasta Teratas Liga Serbia. Witan Sulaiman dipastikan hanya menjadi penonton di Liga Serbia, minimal hingga putaran pertama berakhir pada Desember 2020. Dia bisa saja bermain dengan asumsi Ratnik Surdulika mencantumkan namanya pada putaran kedua kompetisi. Penyebab Witan Sulaiman tidak dipercaya Ratnik Surdulika di Liga Serbia musim ini, diakini karena keterlambatannya bergabung dengan tim. Dia baru merapat pada akhir Oktober 2020 setelah merampungkan pemusatan latihan dengan timnas Indonesia U19 selama di Kroasia. Asisten pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto menyarankan Witan Sulaiman mencari jam terbang di klub lain dibandingkan tidak mendapatkan kesempatan bermain di Ratnik Surdulika. Ditolak Bima Sakti, Noah Geser, perkuat timnas Indonesia U19. Pelatih tim nasional Indonesia U16 Bima Sakti sempat mengeluarkan pernyataan tak akan memanggil pemain keturunan ke timnya layaknya yang dilakukan juru taktik timnas Indonesia U19 Sintayong. Pernyataan di atas otomatis menutup pember Belanda keturunan Indonesia Noah Geser untuk memperkuat keturunan timnas Indonesia U16. Padahal secara kualitas jangan ragukan kemampuan penyerang 15 tahun ini. Saat ini penyerang yang memiliki darah jawa dari ibunya tersebut merupakan top skor Akademi Ayak. Di segala kelompok umur dari U15 hingga U23, koleksi 11 gol membuat Noah Geser tercatat sebagai top skor. Karena itu penolakan Bima Sakti di atas bukan tak mungkin dimanfaatkan Sintayong. Terlebih, timnas Indonesia U19 saat ini tidak benar-benar memiliki penyerang mematikan. Selama dua bulan menjalani pemusatan latihan di Kroasia, pelatih timnas Indonesia U19 membawa lima penyerang. Sebut saja ada Jack Brown, Irfan Jauhari, Bahril Vareza, dan Sadam Gapar. Dari lima nama itu tidak ada yang mampu menembus lima gol. Padahal timnas Indonesia U19 menjalani sebelas pertandingan selama di Kroasia. Karena itu tidak ada salahnya bagi Sintayong memanggil Noah Geser untuk memperkuat timnas Indonesia U19 meski sang pemain baru berusia 15 tahun. Tentu masih hangat dalam ingatan ketika Boasalosa turun di Piala Tiger 2004 bersama timnas senior Indonesia meski usianya baru 18 tahun. Liga 1 tak jelas, Yanto Basna, di Thailand, Liga Jalan Gaji Lancar Kompetisi Liga 1 2020 yang tidak ada kejelasan membuat back PT Franchuap FC asal Indonesia, Yanto Basna, memberikan sindiran. Di tengah pandemi virus corona, Liga Thailand 2020 tetap berjalan dan membuat banyak klub bisa mendapatkan pemasukan. Yanto Basna pun bisa terus mengasah kemampuannya di lapangan hingga menikmati gaji yang melimpah. Back timnas Indonesia itu baru-baru ini viral di media sosial lewat video singkat yang diunggah oleh akun Edgar Uda Fighter pada Sabtu 31 Oktober 2020. Yanto Basna memberikan sindiran dengan memamerkan suksesnya gelaran kompetisi Liga Thailand 2020 di tengah pandemi virus corona. Ia juga pamer kalau gajinya selalu dibayarkan tepat waktu dan tidak ada pemotongan. Liga 1 tak lanjut, RMA FC kosongkan program tim sepanjang November Pelatih RMA FC, Carlos Carvalho, memilih kebijakan untuk mengosongkan semua program tim sepanjang bulan November. Imbas dari tidak berlanjutnya kompetisi Liga 1 musim ini. Sebelumnya, RMA FC sudah memperlakukan libur panjang squadnya dari tanggal 1 hingga 10 November. Namun, tim Singoedan kemudian memperpanjang masa libur setelah bersepakat dengan manajemen dalam rapat terbatas di kantor klub Senin 2 November 2020. Kami butuh sesuatu yang harus dimiliki, bahwa cukup berat melihat situasi kompetisi Liga 1 batal berlanjut, ucap Carlos Carvalho. Tuhan sudah menentukannya bahwa apa yang sedang terjadi tidak bisa akan dirubah. Sambungnya! Persebaya dibubarkan, David Da Silva berencana pulang ke Brazil Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, memutuskan untuk meliburkan tim sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusannya itu dikarenakan lanjutan Liga 1 2020 yang belum jelas kapan dimulai. Selama libur, pelatih 50 tahun itu mengizinkan pemainnya baik lokal maupun asing untuk pulang kampung. Salah satu pemain Persebaya yang memutuskan untuk pulang adalah bomber David Da Silva. Saya merindukan keluarga saya, jadi saya akan pulang. Musim ini berbeda dengan sebelumnya. Musim ini keluarga saya tidak ikut ke Indonesia karena kondisi dan sebagainya, kata David Da Silva. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.